You ask alumni answer Pertanyaan dari Ed Tristan T Min, kalau jadi data analis, background pendidikannya harus IT atau matematika enggak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Seri Lestari, tapi teman-teman bisa panggil aku Esta Alhamdulillah, saat ini aku sedang bekerja kontrak di Gojek sebagai sales BI spesialis Nah, sebenarnya dari background pendidikan aku sendiri, aku tuh bukan dari jurusan IT, matematika, atau kayak statistik gitu Dulu aku kuliah di jurusan Teknologi Industri Pertanian di Universitas Berawijaya Jadi, walaupun background pendidikan aku itu bukan dari jurusan IT, matematika, atau apalagi statistik Kita masih cukup potensi kok untuk jadi seorang data analis Pertanyaan kedua, orangtuaku bilang langsung cari kerja aja? Atau kalau mau belajar lagi, S2 aja nanti Nah, para fresh graduate pasti akan sangat relate nih dengan pernyataan atau statement barusan ya Aku juga gitu, karena aku pikir gitu, bagi fresh graduate itu pasti akan ada gap di antara dunia perkuliahan dan dunia industri atau dunia kerja yang mau kita tuju gitu kan Dan PR kita itu gimana kita menghilangkan gap tersebut? Nah, kalau aku, cara aku untuk menghilangkan gap tersebut itu aku dengan mengambil full program data analytics di RevoU gitu Pertanyaan ketiga, bosenin nggak ya belajarnya full online? Kalau menurut pendapat pribadi aku sendiri sih nggak ngebosenin banget ya Kenapa instructor di RevoU itu bener-bener engaging banget saat mereka menjelaskan materi dan interaktif Jadi, kita bisa langsung hands-on selama di kelas Dan teman-teman di batch aku kemarin itu seru-seru banget Walaupun kita itu ketemunya secara virtual gitu kan Tapi nggak menutup kemungkinan gitu Untuk kita itu bisa saling support, bisa sharing-sharing support untuk mengingatkan goals kita di awal gitu Jadi, kita bisa achieve our goals bareng-bareng gitu Dan untuk teman-teman yang kayak satu kota atau satu wilayah itu kita bisa juga meet up bareng gitu Karena kemarin aku baru aja ketemu teman aku di Jakarta dan kita nonton Batman bareng Jadi, walaupun kelasnya itu online Tapi untuk pertemanannya itu bisa banget kok untuk terus lanjut ke offline Pertanyaan keempat Nanti gimana ya aku yang fresh grade ini belajar sama yang udah kerja full time? Awalnya sih aku juga minder, aku masih fresh graduate dan pengangguran gitu Jadi, tambah lagi banyak istilah-istilah asing atau istilah-istilah dalam bisnis di data analytics itu Yang baru aku dapatkan selama aku join di RevoU gitu Nah, sebenarnya kalau di RevoU sendiri itu ada dua sisi student Ada student yang memang dia tuh ingin memperdalam data analytics Dan ada juga yang memang baru mulai belajar data analytics Jadi disini aku memposisikan diri aku ke opsi yang kedua gitu kan Dimana kita sama-sama mulai belajar dari nol dan starting point kita itu sama gitu Jadi, aku meyakinkan diri aku kayak yaudah setelah gak usah minder gitu Kayak belajar aja di RevoU, toh juga kita sama-sama belajar dari nol gitu Sedangkan untuk di opsi yang pertama tadi, aku lebih kayak mengambil sisi positifnya aja gitu Dengan mereka yang sudah experience di bidang data analytics ataupun bukan Aku bisa sharing-sharing ke mereka dan bisa networking juga dengan mereka Karena sebenarnya kalau kita tahu ya kan RevoU kan biayanya gak murah gitu kan Nah, sebenarnya yang buat itu gak murah itu adalah networking dan pengalaman kita bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang sudah experience Pertanyaan kelima, kalau daftar di tech company as fresh grade, apa bisa ya dapet posisi entry level atau aku harus internship dulu? Itu bisa banget, karena aku juga sebagai fresh grade dan aku juga bisa diterima di salah satu tech company yang saat ini aku bekerja di dalamnya gitu kan Sebenarnya kalau untuk tech company atau startup company, itu mereka memang kebanyakan mencari entry level dengan minimal pengalaman tuh 1-2 tahun Cuman karena kita udah ambil kelas di RevoU, udah belajar terkait data analytics, define business problem, sampai kita getting insight At least kita udah punya lah basic-basic knowledge di data analytics gitu kan Jadi kalau kita udah punya skill dan kemampuan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan, why not untuk kita coba gitu kan Karena intinya mah mulai aja lah dulu gitu, karena pasti nanti akan ada jalan yang terbuka kok Kalau aku sendiri, kemarin waktu aku apply di posisi ini, untuk aset yang aku berikan itu ada cover letter dan CV gitu Jadi ada dua, dan apa aja sih isi dari cover letter dan CV aku itu Jadi untuk cover letter, disitu tuh aku nunjukin passion aku di bidang ini Jadi aku jelasin dari background pendidikan aku yang memang bukan dari orang IT Tapi aku ingin memperdalam di bidang data analytics ini dan ingin mengencourage skill tersebut gitu Dengan build experience untuk join di posisi ini gitu Kemudian yang kedua, aku juga menunjukkan pencapaian aku gitu selama aku di RevoU Jadi disitu aku berhasil menjadi top 5 Python competition dari 50 student gitu Jadi walaupun aku juga baru belajar data analytics, aku juga bisa kok gitu untuk mengeachieve sesuatu gitu di RevoU Nah kemudian aku menjelaskannya lagi in detail description gitu di CV aku Jadi di CV aku itu aku menjelaskan experience aku baik di dunia perkuliahan atau selama di RevoU Yang memang relate dengan data analytics dan relevan juga dengan requirement yang diminta gitu Jadi disitu aku juga attach beberapa link dari tugas aku selama di RevoU yang sudah aku kerjakan Dan di salah satu assignment aku itu untuk yang data visualisasi Disitu ada juga attach link ke tablo public aku Jadi mereka juga bisa lihat langsung nge-dashboard hasil kerja aku di tablo public tersebut Jadi interviewer tuh bisa lihat gitu dan menilai sejauh mana sih skill yang udah aku miliki gitu Mungkin menurut aku tiga hal itu sih yang kayaknya membuat mereka yakin untuk invite aku ke interview dan bisa lanjut ke proses berikutnya Pertanyaan dari Ed Erliana Tanpa ada work experience yang relevan caranya bisa meyakinkan interviewer gimana ya Min? Kalau pendapat aku pribadi ya karena kita sebagai first grade dan mungkin masih belum punya experience yang banyak Ya kita harus build experience itu start from now Gimana tuh caranya tak gitu kan untuk build experience gitu Banyak ya kita bisa ikut internship, bisa course online Atau kita bisa melakukan individual project dengan menggunakan public data gitu Atau seperti aku yang belajar di full programnya Revoyu di Data Analytics Sebenernya menurut aku ya di kemajuan teknologi saat ini kita tuh bisa mengakses itu semua dengan mudah Tinggal kemauan kita mau atau enggak untuk mengaksesnya Selama di interview kemarin ya kalau aku Karena aku juga udah sempat ambil full programnya Revoyu yang Data Analytics Jadi aku jelasin pengalaman aku selama di Revoyu itu aku ngapain aja dan project-project apa aja sih yang aku sudah kerjakan gitu Dan beberapa pengalaman aku di perkuliahan yang memang cukup relate dengan Data Analytics gitu kan Jadi mungkin ini juga yang menjadi interviewer itu yakin dengan aku Pertanyaan terakhir dari at underscore riara Apa suka duka kerja jadi data analis ya? Suka dukanya ya? Aku mau mulai dari dukanya aja dulu Untuk dukanya mungkin ada salah satu proses di data analis itu adalah proses data cleaning Nah itu tuh merupakan proses yang menurut aku cukup memakan waktu yang banyak ya Jadi disitu aku harus sabar karena kita kan berhubungan dengan angka-angka dan data-data yang cukup krusial Jadi disitu emang harus teliti gitu Dan untuk sukanya akan jadi suatu kebanggaan tersendiri untuk aku Kalau misalnya output atau hasil yang aku kerjakan, insight yang aku berikan Itu bisa memberikan impact atau manfaat untuk bisnis user atau orang-orang yang memang menggunakan data aku gitu kan Jadi apa yang gue kerjain selama ini itu bisa loh bermanfaat untuk orang lain gitu Revolu Revolu Terima kasih.